Intro Salam sejahtera dan salam hujung minggu Diharapkan semua rakan-rakan berada dalam keadaan yang sihat walafiat Berita hiburan yang akan dikongsikan kali ini ialah Ismail Izani akui kesilapan mohon maaf dan doa yang baik-baik Penyanyi Ismail Izani mengaku kesilapan yang dilakukan berhubung video tersebut Tular memaparkan aksi seorang lelaki mirip wajahnya sedang berciuman dengan wanita seksi di sebuah kelab hiburan Menerusi aplikasi TikTok baru-baru ini Ismail berkata dia memilih untuk tidak menjelaskan situasi sebenar kepada umum Kerana menganggap apa yang berlaku adalah satu kesilapan Kepada semua apapun saya bergerak kehadapan dan memperbaiki diri Biar hanya keluarga dan rakan-rakan saja tahu itu sudah lebih daripada cukup Saya tidak mahu menjelaskan apa-apa kerana orang ramai tidak akan mengambil berat mengenai perkara betul atau salah Saya tidak mahu membuang masa mengenainya Saya mengakui kesilapan saya Sebagai manusia biasa, saya akan sentiasa beringat di mana saya berdiri Buruk atau baik, saya masih menjadi diri sendiri Jika ada yang mahu menghakimi saya kerana melarikan diri, teruskan Saya hanya tidak mahu membuang masa untuk menerangkannya kerana ia adalah kesilapan saya Tulisnya dalam satu hantaran di Instagram Dalam hantaran berasingan, Ismail sekali lagi memohon maaf kepada semua pihak di atas tindakannya itu Doa yang baik-baik ya Saya mohon maaf di atas segala kesilapan yang dilakukan Saya tidak berani berjanji, tetapi saya akan menjadi seseorang yang lebih baik Ini kehidupan dan perjalanan hidup saya katanya Semalam, media melaporkan penyanyi lagu Sabar itu menolak permintaan untuk ditemubual Bagi mendapatkan komen lanjut mengenai kontroversi yang berlaku Selepas dimaklumkan oleh pihak pengurusan, Ismail terus pulang sejurus selesai membuat persembahan lagu Habis Sini Berkolaborasi dengan Naim Daniel di separuh akhir muzik-muzik 37 yang berlangsung di Serip Pentas 2, Plaza Alam Sentral petang semalam Terdahulu kontroversi yang berdura setuju saat itu menyaksikan lelaki mirip wajah Ismail merangkul gadis seksi Sambil mengucup pada bahagian pipi dan lehernya Lelaki terbabit juga sempat memandang ke arah kamera merakamkan wajahnya Dan ternyata lelaki itu ialah Ismail Izani